Intro Assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di Dapur Desi di video kali ini aku akan memasak empal gentong disini saya sudah persiapkan bahan-bahannya disini ada daging sapi saya menggunakan 250 gram atau 1 per 4 kilogram lalu untuk bumbunya disini ada 4 buah bawang merah atau 4 siung bawang merah 3 siung bawang putih lalu disini ada kemiri secukupnya jahe, kunyit dan 3 butir cengkeh lalu disini ada serai lalu disini ada lengkuas yang sudah saya geprek lalu disini ada ini ketumbar saya menggunakan maaf teman-teman bukan ketumbar ini palak palak bubuk maaf ya teman-teman ya saya salah menyebutkannya ini palak saya menggunakan 1 sendok teh lalu disini ada 2 lembar daun salam nah teman-teman disini ada bawang daun sebagian akan saya masak sebagiannya lagi akan saya tapurin di atas empal gentongnya lalu disini ada santan saya menggunakan 100 ml lalu disini ada garam garam penyedap rasa gula pasir dan merica lalu disini ada air saya menggunakan 450 ml oke teman-teman saya mau langsung saja haluskan bumbunya disini ada bawang merah saya belah menjadi 2 bagian bawang merah lalu bawang putih saya masukkan lalu kemiri lalu disini ada kunyit dan juga jahe nah sekarang saya mau kasih air sedikit saja ya teman-teman sedikit lagi oke sekarang kita tutup halus saya mau blender bumbunya sampai halus oke teman-teman ini bumbu halusnya sudah jadi sudah saya blender sekarang saya mau sisihkan dulu ya teman-teman ya supaya lebih enak ya lebih gampang gitu agak berantakan oke teman-teman disini saya sudah siapkan wajan yang diisi dengan minyak sayur secukupnya saja saya mau nyalain kompornya sekarang saya mau panaskan dulu minyaknya setelah minyak panas saya akan tumis bumbu halusnya ya oke teman-teman ini minyaknya sudah panas sekarang saya mau langsung saja masukkan bumbu halusnya kita tumis bumbunya sampai matang ya oke teman-teman disini ada palak saya mau langsung saja masukkan palaknya tangan saya sudah bersih ya teman-teman ya sebelumnya ini saya sudah susih tangan lalu salam serai dan juga langkuat saya tumis berdarangan dikiring ini tinggal tersisa set ini kita tumis sampai matang oke teman-teman ini bumbu halusnya sudah matang sudah saya tumis sekarang saya mau langsung masukkan daging sapinya teman-teman teman-teman saya mau langsung saja masukin cengkeh oke kita langsung saja masukin air 450 ml nah teman-teman disini ada garam gula merica dan juga penyedap rasa saya mau langsung saja masukin semuanya nah sekarang kita masak sampai airnya mendidih dulu setelah itu kita masukin santannya ya oke teman-teman ini airnya sudah mendidih sekarang saya kecilin apinya karena saya mau masukin santan ini santan dengan kental ya teman-teman saya mau langsung saja masukin habis santannya sudah saya masukin semuanya nah sekarang kita masak santannya sampai mendidih sambil diaduk-aduk ya dengan menggunakan api kecil saja ya teman-teman ya oke teman-teman ini santannya sudah mendidih ini saya masih menggunakan api kecil sekarang saya mau langsung saja masukin bawang daunnya saya masukin sebagian dan sebagiannya lagi nanti saya taburin di empal bentongnya setelah matang ya oke teman-teman sekarang kita masak lagi selama 2 menit saja karena ini dagingnya sudah empuk ya jadi sekarang tinggal kita masak lagi selama 2 menit oke teman-teman ini sudah saya masak selama 2 menit sekarang saya mau matikan kompornya ini sudah saya matikan sekarang saya mau ambil atau saya mau puangkan ke dalam mangkuk ya disini saya sudah siapkan mangkuk dan juga sendok sayur ini kita sisihkan minta saja dulu dulu ya kita tuangkan di mangkuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman empal gentong ala dapur desi sudah jadi untuk teman-teman yang sudah nonton video ini jangan lupa subscribe like dan juga komen sampai ketemu di video selanjutnya ya bye bye